Kejaksaan Agung menetapkan mantan Gubernur Sumatera Selatan 2008-2018 Alik Nuruddin dan Mudai Madang mantan komisaris PDPDI Gas sebagai tersangka. Keduanya ditahan sebagai tersangka oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus pada Kamis 16 September. Dikutip dari maklumatnews.com disebutkan bahwa penetapan tersangka tersebut terkait kasus dugaan korupsi pembelian gas bumi perusahaan daerah pertambangan dan energi PDPDI Sumsel yang diperkirakan menugikan keuang negara lebih dari 427 miliar rupiah. Dalam kasus ini, Jamsisus juga menetapkan Mudai Madang sebagai tersangka. Terkait kasus ini, penyidikan di Jamsisus sudah menetapkan 4 orang tersangka. Persis sepekan lalu, Kamis 2 September, Jampitsus menetapkan 2 tersangka awalan, yakni Caca Isa Saleh S. atau CIS, selaku Direktur Utama, Dirut PDPDI Sumsel bersama A. Yanyarsah atau A. Y. Direktur PT. Dika Karya Lintas Nusa D. KLN. Direktur Penyidikan Jamsisus, Supardi, membenarkan kabar tentang penetapan Alek Nurdin dan Mudai Madang tersebut. Betul, kata Supardi lewat pesan singkat kepada Rupibrika yang dikutip maklumas nyus Kamis 16 September. Supardi menjelaskan, saat ini Alek maupun Mudai Madang masih dalam pemberkasan untuk status hukum baru terhadap keduanya. Ketika ditanya apakah keduanya bakal langsung melakukan penahanan, Supardi belum dapat memastikan. Apapun nanti, tunggu rilis resmi ujar Supardi. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kapus Penkam Kejagung Leonard Ebenerzer, Simenjunta, Kamis 2 September, pernah menerangkan kasus korupsi pembelian gas bumi ini berawal dari tahun 2010, bermula dari pembelian alokasi pembelian gas bumi bagian negara oleh PT Pertamina, Talisman LTD, Pacific Oil dan Gas LTD, Jambi Merang, Job Jambi Merang. Pembelian sumsel mendapatkan jatah pemberian 15 mm SCFD atau Million Standard Kubik Pit per day. Pemberian tersebut berdasarkan keputusan Kepala Badan Pengelola Minyak dan Gas BP Migas atas permintaan Gubernur Sumatera Selatan, kata Ebenerzer. Dari keputusan BP Migas tersebut, yang ditunjuk sebagai pembeli gas bumi bagian negara adalah Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD, yakni PD-PDE Sumsel. Akan tetapi, PD-PDE dikatakan saat itu belum punya pengalaman teknis maupun pendanaan yang solid. Kondisi itu membawa keputusan lanjutan dengan menggair pihak swasta, yakni PT DKLN sebagai mitra kongsi. Kongsi tersebut berujung pada pembentukan Badan Hukum Baru, yakni PD-PDE Gas. Perusahaan kongsi tersebut memberikan hak kepemilikan kepada PD-PDE Sumsel sebesar 15 persen, sedangkan DKLN sebesar 85 persen. Komposisi kepemilikan mayoritas tersebut yang membuat AYH berhak juga atas jabatan dirut PD-PDE Gas. Dari peristiwa tersebut, menurut kejaksaan, negara dirugikan sepanjang 2010 sampai pembukuan 2019. Bahwa, akibat dari penyimpangan tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara, kata Ebenezer. Menurut penghitungan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, kata Ebenezer, ada dua sumber kerugian negara dalam kasus PD-PDE Gas. Pertama, merugikan senilai 30,19 juta dolar Amerika atau setara dengan 427 miliar rupiah sepanjang 2010 sampai 2019 selama perjalanan kongsi bisnis dalam PD-PDE Sumsel dan DKLN tersebut. Kerugian tersebut berasal dari hasil penerimaan penjualan gas dikurangi biaya operasional selama kurun waktu 2010 sampai 2019 yang seharusnya diterima oleh PD-PDE Sumsel, ujar Ebenezer. Nilai kerugian kedua, senilai 63,75 ribu atau setara 900 juta rupiah dan 2,1 miliar rupiah. Kerugian negara tersebut merupakan setoran modal yang seharusnya tidak dibayarkan oleh PD-PDE Sumsel kepada PT DKLN. Begitu sambung Ebenezer. Atas dugaan korupsi tersebut, kata Ebenezer, penyidik sementara ini menetapkan para terserangka yang dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 Ju Pasal 18 Undang-Undang 31 Garis Miling 1999 Strip 20 Garis Miling 2001 tentang tindak pidana korupsi TPKOR dan Pasal 3 Undang-Undang TPKOR. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!